Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang sahur mati ketua BGM Kota Bucunegoro dan seluruh jajarannya Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Dari berbagai macam amal usaha Muhammadiyah yang ada di Bucunegoro Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari seluruh warga Muhammadiyah di Bucunegoro Maupun yang berada di luar Bucunegoro yang ikut kajian pada malam hari ini Yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan ini Kita masih diberikan Allah SWT sebuah nikmat yang berupa iman dan islam Dan juga nikmat yang berupa kesempatan dan kesehatan Sehingga pada malam hari ini Kita masih bisa mengikuti kajian rutin dua minggu sekali Dengan BGM Kota Bucunegoro Dan juga salam-salam semoga tetap terlimpahkan Kepada Nabiullah Muhammad SAW Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Jemaah Ketarjian BGM Kota Bucunegoro yang dimuliakan Allah InsyaAllah pada kesempatan ini Kita akan mengangkat sebuah topik Yaitu Muhammadiyah dan moderasi keagamaan Dalam bidang teologi dan hukum Islam Yang topik ini sengaja saya buat Sebagai kajian refleksi Milad Muhammadiyah 109 Yang mana di dalam topik ini kita akan mencoba melihat Bagaimana moderasi keagamaan yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah Di dalam dua bidang Yang pertama dalam bidang teologi atau akidah Kemudian yang kedua dalam bidang hukum Islam Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ketika kita bicara tentang moderasi peragama Yang mana istilah ini sering kita dengar di dalam media masa Atau dipakai sebagai jargon Di kalangan kelompok-kelompok mainstream Islam Termasuk Muhammadiyah Sebenarnya yang dimaksud dengan moderasi peragama itu apa? Yang pertama kalau kita coba pahami secara terminologi Kata moderasi itu artinya middle part atau jalan tengah Yaitu sesuatu yang ada di tengah dari dua sifat negatif atau sifat buru Ya misalnya kita coba ambil satu contoh Yaitu perilaku hemat atau sikap hemat Maka hemat ini yang disebut sebagai perilaku in the middle part Yaitu di Yang negatif Yaitu gigil dan boros Dan ketika kita coba lihat Misalnya di dalam kitabut toharo Ini saya coba langsung ke aplikasi Di kitabut toharo di dalam HPT kita Tentang kebelus ini Tentang bak mandi besar Maka di dalam HPT kita Di sana dijelaskan Janganlah kamu berlebihan di dalam menggunakan air Ketika mandi besar Dan Tuntunan ini didasarkan pada hadis Yaitu hadis mutafakun alih dari sahabat Anas Bahasanya Rasulullah s.a.w. itu apabila mandi Menggunakan air satu sok sampai lima mut Dan Rasulullah wudhu dengan satu mut Kalau kita coba lihat di dalam footnot HPT kita Nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di halaman 66 Maka satu sok itu dijelaskan kurang lebih 3 liter Artinya mandinya Rasulullah itu menggunakan air 3 liter Dan wudhu-nya Rasulullah tadi dikatakan menggunakan air satu mut Satu mut itu kurang lebih 3 per 4 liter Yang kira-kira satu gelas gitu Itu digunakan Rasulullah untuk wudhu Nah ini menunjukkan bahwasannya Sikap himat itu dianjurkan oleh Rasulullah Meskipun kita menggunakan air sebagai media toharoh Atau sebagai ibadah Dalam konteks ibadah pun kita tidak boleh Menggunakan air secara berlebihan Kenapa? Karena intinya Islam mengajarkan Yaitu sikap middle part Sikap yang mana kita berasa di dalam Kita berada di dalam posisi jalan tengah Yaitu hemat antara Dua sifat yang negatif Yaitu antara pikir dan boros Nah kemudian itu Itu arti Moderasi secara terminologi Kemudian dalam konteks praktek keagamaan Moderasi itu maknanya apa? Ya secara singkat Bisa kita definisikan Yang disebut moderasi itu Adalah pemikiran Sikap Dan perilaku beragama Dengan cara mengambil posisi pertengahan Inilah yang disebut sebagai Wasatiyah Jadi Islam itu mengajarkan Sikap beragama secara wasatiyah Kita tidak beragama secara ekstrim kiri Walaupun ekstrim kanan Sehingga Kalau kita lihat Bahwasannya di dalam Al-Quran Dan juga di dalam hadis Itu bisa kita temukan Bahwasannya Allah dan Rasulnya Melarang kita Untuk beragama secara ekstrim Dan berlebihan Maka cara beragama secara ekstrim Dan berlebihan Itu di dalam istilah agama Atau di dalam terminologi agama Disebut Al-Hulu Nah Sehingga Al-Quran Juga mengkritisi Bagaimana sikap Keperagamaan Yang ada di dalam Agama Judaism Agama Yahudi Dan juga agama Christianity Yang mana mereka Beragama secara berlebihan Maka di dalam Al-Quran Dikatakan Ya Ahlul Kitabi La Taglu Fidinikum Wahai Ahlul Kitab Janganlah engkau bersikap Berlebihan Di dalam Beragama Nanti kita coba Lihat bagaimana Kritik Al-Quran Berhadap Ahlul Kitab Atau The People of Book Yang mana Mereka di dalam Beragama Memiliki Sifat Hulu Nah kemudian Bapak-Ibu sekalian Yang dimeliatkan Allah Ketika kita Bicara tentang Konsep Wasatiyah Yang Dikembangkan Di dalam Islam Dan juga Dikembangkan Di dalam Muhammadiyah Maka Istilah Wasatiyah Itu bisa kita Temukan Di dalam Al-Quran Dan Hadis Yang pertama Bahasanya Allah S.W.T Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 143 Mengatakan Wa gathalika Ja'alna Kum Um Mataw Wasato Lita kunu Syuhada Al-Nasi Wayakuna Rasul Alaikum Syahida Wa gathalika Dan demikian Itu Ja'alna Kum Kami Menjadikan Kamu sekalian Umat Tawasato Umat yang Berada In the middle Yaitu Berada Berada Di tengah Tengah Lita kunu Syuhada Al-Nas Supaya Kamu sekalian Menjadi Saksi Atas Manusia Wayakuna Rasul Alaikum Syahida Dan Rasul Akan Menjadi Saksi Atas Kamu sekalian Maka Kalau kita Lihat Di dalam Ayat Ini Allah Memposisikan Umat Nabi Muhammad Itu Dengan Posisi Pertengahan Posisi In the middle Part Yang mana Umat Islam Itu Digambarkan Sebagai Umat Wasato Umat Yang Tidak Ekstrim Kiri Maupun Ekstrim Kanan Dan Ini Konteknya Nanti Di hari Akhirat Yang Menunjukkan Bahwasannya Sikap Berada Di Pertengahan Itu Yang Bisa Mengantarkan Umat Islam Menuju Jalan Keselamatan Kemudian Yang kedua Ada Hadis Yang Cukup Populer Rasul Mengatakan Khairul Umuri Aus Tuhan Sebaik Perkara Itu Yang Di Tengah Tengah Tidak Ekstrim Kiri Dan Ekstrim Kanan Nah Kemudian Bapak Ibu Sekalian Yang Dimelihakan Allah Ketika Kita Tadi Jelaskan Bahwasannya Umat Islam Itu Digambarkan Di Dalam Al-Quran Sebagai Umat Wasato Ternyata Umat Wasato Ini Berkaitan Dengan Asirat Al-Mustakin Atau Jalan Yang Lurus Yang Mana Setiap Hari Kita Selalu Berdoa Kepada Allah Untuk Dikonsistensikan Kepada Nera'ipat Atau Jalan Yang Benar Atau Yang Disebut Asirat Al-Mustakin Paling 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 Tidak Setiap Rokaat Di Dalam Solat Kita Maka Kita Selalu Membaca Al-Fatihah Di Antara Inti Dari Doa Yang Ada Di Dalam Al-Fatihah Itu Apa Ihtinaz Sirot Al-Mustakin Ya Allah Tunjukkanlah Kepada Kami Jalan Yang Lurus Sirot Al-Mustakin Itu Digambarkan Dengan Atau Ditafsirkan Dengan Ayat Berikutnya Karena Al-Ayah Yufas Sirba Tuhat Ba'don Dalam Kaedah Ilmu Tafsir Demikian Yaitu Ayat Itu Satu Dengan Yang Lainnya Saling Memberikan Interpretasi Atau Saling Menafsirkan Maka Kita Temukan Tafsirnya Itu Sirot Al-Mustakin Itu Jalannya Siapa Jalan Yang Lurus Itu Jalannya Siapa Sirot Al-Ladhi Na'am Ta'alayhim Yaitu Sirot Atau Jalan Yang Engkau Berikan Orang-orang Yang Engkau Berikan Nikmat Atas Mereka Ghairil Makbu Bi Alayhim Jalan Ini Bukan Jalannya Orang Yang Engkau Murkai Maksudnya Orang Yang Dimurkai Oleh Allah Wala Balin Demikian Juga Bukan Jalannya Orang-orang Yang Tersesat Maka Di dalam Hadis Dijelaskan Siapa Orang Yang Dimurkai Oleh Allah Maka Dalam Hadis Dikatakan Al-Yahud Mereka Adalah Orang Yahudi Al-Balin Orang-orang Yang Tersesat Itu Siapa An-Nasara Yaitu Orang-orang Nasrani Artinya Sikap Beragama Umat Islam Itu Berusaha Untuk Memposisikan Di tengah-tengah Antara Sikap Keberagamaan Dari Agama Yang Mendalui Umat Islam Atau Mendalui Islam Yaitu Agama Judaism Dan Agama Christianity Kalau Kita Coba Lihat Bagaimana Teologi Yang Ada Di Dalam Islam Dan Korelasinya Dengan Teologi Yang Ada Di Dalam Judaism Dan Christianity Misalnya Kita Coba Lihat Agama Islam Itu Nabinya Nabi Muhammad Kemudian Kitab Sucinya Al-Quran Kemudian Agama Judaism Itu Nabinya Moses Atau Musa Kitab Sucinya Adalah Taurat Kemudian Christian Kitab Nabinya Yesus Atau Jesus Kemudian Kitab Sucinya Kospel Atau Injil Yang Mana Tiga Agama Ini Semuanya Merifer Kepada Sosok Yang Penting Yaitu Ibrahim Sehingga Tiga Agama Ini Dalam Kajian Perbandingan Agama Atau Studi Komparatif Religion Itu Disebut Sebagai Abrahamic Fit Yaitu Keyakinan Keyakinan Yang Merujuk Pada Sosok Ibrahim Kalau Kita Coba Lihat Di Sini Ternyata Nanti Kita Bisa Temukan Bagaimana Teologi Islam Dan Korelasinya Dengan Teologi Yang Ada Dalam Judaism Dan Christianity Kita Coba Misalnya Dalam Islam Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad Itu Ditolak Oleh Yahudi Dan Ditolak Oleh Orang Kristen Kemudian Nabi Muhammad Islam Apakah Menolak Nabi Orang Yahudi Yaitu Musa Maka Islam Menerima Sosok Musa Kemudian Islam Menerima Sosok Yesus Atau Sosok Nabi Nabi Isa Artinya Agama Islam Juga Menerima Nabi Nabi Yang Ada Di Dalam Perjanjian Lama Ataupun Juga Sosok Yang penting Figur Yang penting Dalam Perjanjian Baru Atau Di Dalam Kitab Sujinya Orang Kristen Atau Di Injil Kalau Kita Lihat Hubungan Antara Judaism Dengan Christianity Maka Orang Yahudi Tentu Menolak Yesus Dan Orang Kristen Menerima Musa Ini Kemudian Kalau kita Coba Lihat Sekarang Kitab Sujinya Maka Al-Quran Ini Ditolak Oleh Orang Yahudi Dan Juga Oleh Orang Kristen Tapi Bagaimana Sikap Kita Terhadap Kitab Sujinya Orang Yahudi Yaitu Taurat Maka Kita Beriman Dengan Taurat Bagaimana Sikap Kita Terhadap Kitab Sujinya Orang Kristen Yaitu Gospel Atau Injil Maka Kita Beriman Hanya Saja Kita Tempatkan Keimanan Kita Itu Di Dalam Taurat Dan Injil Yang Masih Asli Atau Belum Ada Distorsi Sedangkan Yahudi Dengan Kristen Maka Kalau Kita Lihat Orang Yahudi Tentu Menolak Injil Dan Orang Kristen Menerima Taurat Karena Taurat Ini Diretakkan Di Dalam Perjanjian Lama Di Dalam Kitab Mereka Kemudian Yang Ketiga Bagaimana Tiga Agama Ini Memandang Sosok Yesus Atau Memandang Sosok Isa Maka Bagi Umat Islam Isa Itu Adalah Rasul Rasulullah Adalah Rasul Allah Dan Nabi Allah Adalah Nabi Allah Sehingga Kita Menganggap Bahwasanya Isa Itu Adalah Nabi Manusia Biasa Tetapi Tidak Memiliki Sisi Ketuhanan Kemudian Bagaimana Sikap Orang Yahudi Ternyata Sosok Yesus Atau Sosok Isa Maka Bagi Orang Yahudi Yesus Ini Bukanlah Seorang Nabi Sehingga Mereka Mengingkari Kenabian Nabi Isa Dan Bahkan Mereka Menuduh Bahwasanya Isa Itu Dilahirkan Dari Seorang Perempuan Yang Pelacor Sehingga Di dalam Al-Quran Ada Indikasi Bagaimana Al-Quran Mengkonter Terhadap Anggapan Anggapan Bahasa Mitu Maka Al-Quran Mengatakan Wama Maka Muka Bahagia Dan Tidaklah Ibumu Itu Seorang Pelacor Di dalam Pandangan Islam Maryam Itu Adalah Wanita Yang Suci Atau Perawan Yang Masih Virgin Dan Bisa Melahirkan Yesus Sebagai Mujizat Nah Kemudian Bagi Orang Kristen Maka Yesus Ini Dilebihkan Dari Sekedar Nabi Dan Dianggap Bahwasannya Yesus Itu Adalah Salah Satu Dari Tiga Oknum Yang Ada Di dalam Teologi Mereka Yaitu Trinitas Bahwasannya Tuhan Itu Adalah Satu Tetapi Memiliki Tiga Oknum Ada Oknum Bapak Atau The Father Atau Al-Ab Kemudian Ruhul Kudus Atau The Holy Spirit Kemudian Ada Al-Ibn Atau Son of God Adalah Anaknya Tuhan Yang mana Dia hidup Di dunia Dan Berjasad Dengan Jasad Manusia Sebagai Bentuk Penebusan Dosa Yang pernah Dilakukan Oleh Nenek Moyang Manusia Yaitu Nabi Adam Dengan Cara Disalib Dan Siapa Yang Beriman Kepada Penyaliban Yesus Mata Apa Dianggap Mendapatkan Keselamatan Maka Kalau Kita Lihat Dari Sekilas Dari Melihat Teologi Yang Berkembang Dari Tiga Agama Ini Sebenarnya Agama Islam Yang Mencoba Apa Memposisikan Dari Apa Yang Diakini Oleh Agama Agama Sebelumnya Itu Secara Proporsional Artinya Islam Memiliki Sifat Moderat Dalam Memandang Teologi Yang Berkembang Atau Teologi Agama Agama Yang Berkembang Sebelum Islam Kemudian Bapak Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Allah Ketika Kita Melihat Moderasi Keberagamaan Di Dalam Muhammad Misalnya Kita Bisa Lihat Di Dalam Wawasan Keterjian Ketika Kita Membahas Wawasan Keterjian Maka Di Dalam Kita Berterjian Itu Ada Lima Wawasan Yang Pertama Wawasan Paham Agama Kemudian Yang Kedua Wawasan Tersid Yang Ketiga Wawasan Toleransi Kemudian Yang Keempat Wawasan Keterbukaan Kemudian Yang Kelima Wawasan Tidak Berafiliasi Kepada Madhab Tertentu Dalam Kesempatan Ini Saya Ingin Mencoba Moderasi Di Dalam Keberagamaan Di Dalam Muhammad Dengan Melihat Wawasan Tersid Kemudian Wawasan Tidak Berafiliasi Kepada Madhab Tertentu Maka Ketika Kita Bicara Tentang Wawasan Tersid Maka Dalam Beragama Muhammad Dia Itu Mengembangkan Cara Beragama Yaitu Tersid Oriented Jadi Ada Orientasi Tersid Pembaruan Di Dalam Beragama Maka Tersid Dalam Pandangan Atau Dalam Perspektif Muhammad Dia Itu Memiliki Dua Arti Yang Pertama Tersid Dalam Bidang Akidah Dan Ibadah Tersid Itu Diartikan Pemurnian Atau Purifikasi Yaitu Muhammad Dia Mencoba Memahami Akidah Dan Juga Beribadah Sesuai Dengan Sumber Aslinya Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Kemudian Dalam Bidang Mu'amala Dunyawiyah Tersid Di Dalam Muhammad Dia Itu Makananya Mendenamisasikan Kehidupan Masyarakat Dengan Semangat Kreatif Dan Inovatif Sesuai Dengan Tuntutan Zaman Dan Tersid Dalam Mu'amala Dunyawiyah Ini Yang Menggambarkan Bahwasannya Muhammad Dia Itu Disebut Sebagai Kelompok Islam Modernis Atau Berpaham Modernis Yaitu Di satu Sisi Pulitan Di satu Sisi Modernis Dalam Arti Tetap Mengikuti Perkembangan Zaman Sehingga Kalau kita Coba Lihat Tajdid Di Dalam Muhammad Dia Itu Bisa Kita Klasifikasikan Menjadi Dua Yang Pertama Disebut Tajdid Salafi Ini Dalam Bidang Akidah Dan Ibadah Maka Caranya Adalah Purifikasi Sehingga HPT Kita Ketika Membahas Akidah Dan Juga Membahas Ibadah Itu Dicoba Ditampilkan Atau Disebutkan Pendalilannya Yang Berasal Dari Quran Dan Sunnah Karena Ini Menggambarkan Bahwasannya Cara Orang Muhammad Beragama Dalam Memahami Akidah Dan Juga Ibadah Harus Bersumber Pada Ajaran Pokok Agama Atau Sumber Ajaran Pokok Agama Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Kemudian Kalau Dalam Bidang Mu'amalat Duniawiah Atau Hal Segala Sesuatu Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Tugas Para Nabi Atau Tidak Ada Kaitannya Dengan Kontek Ibadah Makhdoh Atau Ibadah Khosoh Atau Ibadah Spesifik Maka Tajdid Yang Dilakukan Muhammadiyah Adalah Tajdid Khulafi Ini Caranya Mendenamisasi Nanti Kita Coba Contoh Lihat Contohnya Artinya Disini Muhammadiyah Bisa Rikit Bisa Ketat Di Dalam Kontek Berakidah Dan Beribadah Tapi Dalam Kontek Mu'amalat Duniawiah Muhammadiyah Bisa Bersifat Fleksibel Atau Lentur Dan Dinamis Ini Artinya Muhammadiyah Mencoba Melihat Adanya Keseimbangan Dan Bersikap Moderat Di dalam Memahami Dua hal ini Kapan Kita Harus Rikit Kapan Kita Bisa Bersikap Dinamis Dan Fleksibel Oke Kemudian Yang Berikutnya Ada Wawasan Tidak Berafiliasi Kepada Masa Tertentu Nah Ini Penting Dalam Kontek Modern Maka Sikap Yang Ditemukan Oleh Muhammadiyah Tidak Mengikatkan Dirinya Kepada Madhab Tertentu Ini Merupakan Sikap Moderasi Keberagamaan Karena Muhammadiyah Bisa Mengakomodir Pendapat-pendapat Yang Ada Di Dalam Khasanah Keislaman Klasik Dari Lintas Madhab Tidak Hanya Satu Madhab Tetapi Muhammadiyah Mencoba Dalam Memecahkan Permasalahan Permasalahan Agama Itu Yang Pertama Tentu Merujuk Pada Al-Quran Dan Sunnah Tetapi Juga Muhammadiyah Mencoba Mengkaji Dan Menjadikan Akwalul Fukuha Pandangan Pandangan Atau Opini Opini Para Ahli Fikir Dari Lintas Madhab Tidak Hanya Satu Madhab Sebagai Pertimbangan Di Dalam Memutuskan Atau Memberikan Fatwa Terhadap Masalah-masalah Yang Berkembang Di Dalam Masyarakat Artinya Dalam Kotek Modern Sikap Tidak Bermadhab Itu Adalah Sikap Moderasi Keberagamaan Sehingga Pandangan Muhammadiyah Bisa Ditemukan Kesamaannya Dari Lintas Madhab Tidak Hanya Satu Madhab Saja Ini Artinya Muhammadiyah Tidak Apa Tidak Mengikuti Madhab Tertentu Tetapi Juga Tidak Anti Madhab Ini Menunjukkan Sikap Moderat Yang Dikembangkan Di Dalam Muhammadiyah Kemudian Bapak Ibu Sekalian Yang Dimeliakan Allah Kita Akan Coba Sekarang Lihat Moderasi Teologi Muhammadiyah Ketika Kita Bicara Tentang Akidah Muhammadiyah Atau Teologi Muhammadiyah Maka Sebenarnya Akidah Muhammadiyah Sudah Kita Bisa Temukan Di Dalam Kitab Iman Yang Mereka Putusan Terjeh Di Solo Tahun 1929 Kita Bul Iman Yang Ada Di HPT Kita Ini Sayangnya Masih Belum Banyak Dikaji Dilingkungan Muhammadiyah Sehingga Dalam Memahami Akidah Di Dalam Muhammadiyah Itu Sering Kita Dapatkan Apa Dengan Pandangan Yang Beragam Sesuai Dengan Background Seorang Dari Atau Seorang Guru Yang Mana Dia Belajar Dulunya Jarang Di Antara Apa Mubalek Atau Juga Guru Muhammadiyah Mencoba Memahami Kitabul Iman Di Dalam HPT Ini Sebagai Product Atau Hasil Pemikiran Muhammadiyah Itu Sendiri Yang Menggambarkan Bagaimana Rumusan Teologi Yang Ada Di Muhammadiyah Nah Ketika Kita Bicara Tentang Teologi Muhammadiyah Maka Teologi Muhammadiyah Itu Memiliki Beberapa Penamaan Misalnya Bisa Disimpos Sebagai Teologi Firquh Najiyah Sebagai Akidah Al-Firquh Najiyah Yaitu Akidah Kelompok Yang Selamat Artinya Di Dalam Hadis Digambarkan Umatku Ini Akan Terpecam Jadi 73 Kolongan Yang Selamat Hanya Satu Kemudian Dijelaskan Oleh Rasulullah Yaitu Mereka Yang Berpegang Kepada Cara Beragama Yang Dipahami Oleh Rasulullah Dan Para Sahabatnya Sehingga Muhammadiyah Di Dalam Memahami Agama Juga Mencoba Merujuk Dalam Masalah Akidah Itu Merujuk Sebagaimana Pemahaman Yang Dipahami Oleh Rasulullah Dan Para Sahabatnya Demikian Juga Akidah Muhammadiyah Itu Bisa Disebut Sebagai Akidah Tussalaf Kenapa Akidah Tussalaf Karena Cara Kita Berakidah Itu Yang Harus Mengikuti Cara Berakidah Sebagaimana Yang Diakini Oleh Rasulullah Dan Juga Para Sahabat Karena Dalam Konteks Akidah Tajrit Yang Kita Lakukan Adalah Tajrit Salafi Sebagaimana Yang Sudah Kita Bahas Tadi Dan Kemudian Akidah Muhammadiyah Bisa Juga Disebut Sebagai Akidah Atau Teologi Ahlul Hakki Wasunnah Ahlul Hakki Itu Kelompok Yang Benar Wasunnah Dan Mengikuti Sunnah Nah Ini Bisa Kita Temukan Di Dalam Khotimah Atau Penutup Atau Apa Penutup Dari Kitab Iman Yang Ada Di Dalam HPT Kita Nah Meskipun Apa Muhammadiyah Tidak Menggunakan Istilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Maka Dalam Kitab Iman Kita Kita Tidak Temukan Muhammadiyah Menggunakan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tetapi Sebenarnya Sebenarnya Di Dalam Data Ketar Siap Kita Yang Mana HPT Dicetakan Yang Dulu Yang Disebut Dengan Apa Kitab HPT Petilan Yang Masih Belum Apa Dikompilasi Kayak Ini Kita Bisa Temukan Di Sana Nanti Suatu Saat Kita Bahas Dulu Dalam Sejarahnya Muhammadiyah Itu Menggunakan Pernah Menggunakan Istilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Tetapi Mungkin Karena Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ini Dalam Kontek Nusantara Itu Dipahami Dengan Pemahaman Yang Mungkin Bisa Kita Katakan Pemahaman Sempit Bahwasannya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Adalah Kelompok Yang Bermadhab Misalnya Dalam Kontek Fikih Bermadhab Syafi'i Dalam Kontek Akidah Bermadhab Ashtariyah Dalam Kontek Taksawwab Bermadhab Atau Mengikuti Tori Kotul Junad Wal Ghazali Kemudian Memiliki Ritual-ritual Yang berkembang Di dalam Masyarakat Itu Sehingga Mungkin Muhammadiyah Memilih Untuk Merevisi Atau Tidak Mencantumkan Lagi Istilah Ahlusunah Wal-Jamaah Karena Muhammadiyah Melihat Bahwasannya Kita Berislam Itu Berislam Secara Substantif Artinya Selama Kita Berpegang Kepada Al-Quran Dan Sunnah Maka Kita Tentu Layak Disebut Sebagai Ahlusunah Wal-Jamaah Meskipun Kita Tidak Mengklaim Bahwasannya Diri Kita Ahlusunah Wal-Jamaah Kemudian Akidah Di dalam Kitab Iman Kita Bisa Disebut Sebagai Usul Al-Aqa'id As-Sahihah Yaitu Pokok-pokok Akidah Yang Benar Yang Mana Pokok-pokok Akidah Yang Benar Ini Dipangun Atas Enam Undasi Atau Enam Pilar Morai Al-Iman Billah Iman Kepada Allah Iman Bimalaikat Iman Kepada Malaikat Malaikat Allah Sampai Al-Iman Bil Qodok Wal Qadar Iman Kepada Qodok Dan Qadar Sebagaimana Yang Kita Sudah Pahami Semuanya Itu Disebut Arkan Iman Yaitu Rukun Iman Yang Enam Kemudian Akidah Yang Dipanggil Oleh Muhammadiyah Maka Di Dalam Penutup Kitab Iman Kita Itu Dijelaskan Bahwanya Sumber Akidah Itu Al-Quran Dan Sunnah Serta Dikuatkan Dengan Dalil Yang Mutawatir Tapi Untuk Pembahasan Apakah Muhammadiyah Menerima Hadis Ahad Atau Hanya Menggunakan Hadis Hadis Mutawatir Dalam Konteks Akidah Ini Suatu Saat Bisa Kita Diskusikan Lebih Spesifik Atau Lebih Detail Kemudian Bapak Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Allah Kita Coba Lihat Tentang Pemahaman Teologi Yang Berkembang Di Kalangan Muhammadiyah Yang Menunjukkan Sikap Sikap Moderasi Di Dalam Peragama Misalnya Kalau Kita Lihat Pembahasan Tentang Perbuatan Manusia Atau Af'alul Ibad Ini Merupakan Topik Akidah Yang Sering Kontroversial Yaitu Perdebatan Di kalangan Al-Mutakal Limun Yaitu Teolog Islam Tentang Apakah Manusia Memiliki Kemampuan Untuk Perbuat Atau Manusia Itu Sama Sekali Tidak Memiliki Potensi Untuk Melakukan Atau Melakukan Perbuatannya Maka Dalam Sejarah Islam Ada Dua Aliran Yang Sangat Ekstrim Dan Sangat Kontras Yang Pertama Ada Kodaria Mereka Berpaham Free Will Manusia Bibas Berkenda Atau Free Ax Manusia Bibas Menciptakan Perbuatannya Yaitu Manusia Adalah Pencipta Perbuatannya Secara Mutlak Jadi Ketika Kita Melakukan Perbuatan Apapun Itu Tidak Ada Intervensi Dari Allah S.W.T. Sama Sekali Yang Kedua Ada Kelompok Jabari Mereka Yang Berpaham Fatalisme Atau Predestination Yaitu Manusia Tidak Memiliki Daya Dan Peran Dalam Perbuatannya Misalnya Dalam Filsafat Jawa Digambarkan Bahwasannya Manusia Itu Seperti Wayang Wayang Itu Berarti Tergantung Siapa Dalamnya Mau Di Besok Nanti Wayang Mau Nah Ini Menunjukkan Manusia Tidak Memiliki Potensi Dan Kekuatan Menciptakan Manusia Sama Sekali Mungkin Ketika Kita Diskusikan Dalam Sikap Kita Dalam Menyikapi Pandemi Atau COVID-19 Ini Ada Sebagian Orang Yang Berpaham Kodaria Ada Juga Yang Jabari Ini Dalam Konteks Modern Masih Kita Sering Temukan Tetapi Muhammad Dia Di Dalam Merespon Perdebatan Teologis Yang Berkembang Di Dalam Sejarah Islam Dan Juga Akar Akar Akarnya Itu Masih Kita Temukan Di Dalam Konteks Modern Maka Dalam Kitab Iman Kita Dijelaskan Tentang Sikap Manusia Maka Dalam Pandangan HPT Atau Dalam Pandangan Tarje Perpandangan Bahwasanya Manusia Itu Diberikan Al-Kasbu Al-Kasbu Itu Adalah Potensi Atau Kemampuan Usaha Dalam Berbuat Meskipun Kasbu Atau Potensi Yang Dimiliki Manusia Itu Tidak Absolut Atau Tidak Mutlak Dalam Artian Usaha Yang Kita Lakukan Itu Tetap Ada Intervensi Dari Allah Sehingga Kita Apa Untuk Tawakal Dan Juga Berdoa Itu Yang Dipahami Oleh Muhammadiyah Kemudian Juga Di Dalam Kitab Iman Kita Itu Mencoba Mencoba Memberikan Jalan Tengah Yaitu Perdebatan Antara Madhab Salaf Dengan Madhab Kholaf Dalam Memahami Sifat Sifat Allah Ini Dalam Lintasan Sejarah Juga Sampai Sekarang Ini Masih Diperdebatkan Tentang Masalah Memahami Sifat Sifat Allah Misalnya Dalam Pandangan Madhab Salaf Mereka Perpandangan Bahwasannya Kita Di dalam Memahami Sifat Sifat Allah Yang Mana Sifat Sifat Ini Berpotensi Ke arah Tasbih Atau Tasbih Menyerupakan Zat Allah Dengan Makhluknya Misalnya Dalam Al-Quran Dijelaskan Allah Yaduwa Fafaidihim Tangan Allah Di atas Tangan Tangan Mereka Kemudian Wayab Kowaj Wujurab Bika Wayab Kodan Akan Kekal Wujurab Bika Wajah Tuhan Maka Ada Tangan Ada Wajah Kemudian Misalnya Dalam Hadis Yang Zilu Rabbuna Ila Sama Idunya Hina Yab Kothulu Sulail Tuhan Kami Itu Turun Kelangit Dunia Ketika Sepertiga Malam Ada Tangan Tadi Kemudian Ada Wajah Ada Turun Ini Sifat Sifat Allah Yang Berpotensi Mengarah Kepada Tasbih Nah Ini Menjadi Perdebatan Antara Salaf Dengan Kholaf Bagi Salaf Memahami Bahwa Sifat Sifat Allah Ini Ditafid Ditafid Itu Artinya Diserahkan Maknanya Kepada Allah Jadi Wallahu A'lam Kita Tidak Mengetahui Secara Pasti Apa Yang Dimaksud Dengan Wajah Allah Atau Tangan Allah Atau Allah Turun Itu Sehingga Dalam Pandangan Salaf Ya Bila Kaifin Tanpa Harus Ditanyakan Misalnya Allah Turun Ke Langit Dunia Itu Bagaimana Tidak Usah Ditanyakan Kemudian Dalam Pandangan Madhab Kholaf Maka Mereka Memahami Sifat 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 Allah Ini Dipahami Tidak Secara Literal Tetapi Dipahami Secara Metaforis Atau Majasi Sehingga Mereka Membolehkan Melakukan Takwil Takwil Itu Melakukan Interpretasi Yaitu Memalingkan Dari Makna Literal Kepada Makna Metaforis Karena Ada Apa Karena ada Dalil Yang mendukung Terhadap Itu Yang Misalnya Dalam Pandangan Madhab Kholaf Wajah Itu Ditakwil Dengan Rat Kemudian Tangan Ditakwil Dengan Kekuasaan Atau Misalnya Turun Itu Ditakwil Rahmat Allah Yang Turun Ke Langit Dunia Ketika Sepertiga Malam Ini Perdebatan Yang Sampai Sekarang Tidak Berujung Atau Tidak Ada Habis Habisnya Sehingga Kalau Kita Lihat Bagaimana Sikap Muhammad Teologis Ini Maka Ada Aliran Asyariah Yang Mana Asyariah Itu Sebenarnya Mengakui Dua Metode Di Dalam Memahami Sifat Sifat Allah Yang Pertama Adalah Takwil Yang Kedua Tafwid Tapi Dalam Praktiknya Asyariah Ini Cenderung Mendaulukan Takwil Daripada Makna Bohir Atau Tafwid Kemudian Yang Kedua Ada Salafiyah Salafiyah Itu Isbat Isbat Itu Menetapkan Nakhdohir Tetapi Salafiyah Ini Menolak Takwil Sama Sekali Sehingga Mereka Lebih Isbat Dan Menolak Takwil Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Asyariah Maka Sikap Muhammadiyah Kalau Kita Lihat Di Dalam Usul Fikir Di Dalam HPT Kita Maka Ada Kaedah Hamlus Sohabi Al-Dohiro Ala Ghairihi Al-amalu Bid-Dohir Ketika Ada Sahabat Membawa Makna Ghair Kepada Makna Metaforis Maka Yang Diprioritaskan Makna Ghair Sehingga Sebenarnya Muhammadiyah Apa Muhammadiyah Itu Memprioritaskan Memahaminya Secara Ghair Tetapi Tidak Menolak Takwil Ketika Apa Takwil itu Dianggap Sebagai Solusi Atau Tidak Bisa Dielakkan Dan Takwil Yang Dilakukan Harus Takwil Makbul Takwil Takwil Diterima Tidak Boleh Takwil Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Persyaratan Takwil Sebagaimana Yang Ditetapkan Oleh Para Teolog Atau Para Ahlul Kalam Di Dalam Kajian Akhidah Kemudian Bapak Ibu Sekalian Yang Dimeliakan Allah Itu Sekedar Contoh Bagaimana Sikap Moderasi Beragama Di Dalam Muhammadiyah Dalam Bidang Teologi Islam Kita Sekarang Akan Mencoba Melihat Di Dalam Bidang Hukum Islam Kalau Kita Coba Diskusikan Sekilas Tentang Prinsip Prinsip Moderasi Hukum Islam Dalam Muhammadiyah Kita Coba Lihat Bagaimana Muhammadiyah Itu Di Dalam Melakukan Istimbat Atau Istihad Yang Pertama Mencari Hikmat Tasri Yaitu Tujuan Syariat Tujuan Syariat Itu Yaitu Maslah Ini Artinya Dalam Memahami Tek Atau Dalam Memahami Nas Muhammadiyah Selalu Mencoba Memahami Hikmat Tasri Atau Tujuan Syariat Yaitu Bahwasanya Tujuan Syariat Itu Lilmas Selah Sehingga Dalam Mendefinisikan Agama Itu Muhammadiyah Bisa Kita Lihat Di Kitab Masalah Lima Atau Kitab Masa Elal Al-Khams Maka Disana Dijelaskan Ketika Muhammadiyah Mencoba Mendefinisikan Agama Maka Agama Itu Dijelaskan Ma'angsalah Allah Agama Itu Apa Yang Diterungan Oleh Allah Di Al-Quran Di Dalam Quran Dan Apa Yang Disebutkan Di Dalam Sunnah Suhihah Kemudian Tahun 2000 Sunnah Suhihah Ini Ditafsirkan Al-Makbulah Kemudian Isi Agama Itu Al-Awamir Perlindah Perlindah An-Nawahi Larangan Larangan Wal-Irshadat Petunjuk Petunjuk Semuanya Ini Dijelaskan Oleh Muhammadiyah Bahwasannya Lissolah Hilibad Artinya Syariat Itu Datang Untuk Kemaslahatan Dunyahum Baik Di Dalam Dunia Dan Di Dalam Akhirat Sehingga Hikmat Tesrik Dengan Mencari Masalah Ini Dikembangkan Di Dalam Muhammadiyah Di Dalam Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang berkaitan Dengan Hukum Islam Misalnya Contoh Apakah Wanita Boleh Sholat Berjemaah Atau Tidak Misalnya Dalam Sebuah Hadis Dikatakan Nanti Bapak Ibu Sekalian Bisa Lihat Di Kitab Beberapa Masalah Halaman 2 96 Maka Disana Ada Hadis Yang Rasulullah Mengatakan Sebaik-baik Tempat Sujud Bagi Wanita Adalah Pilih Rumahnya Artinya Wanita Itu Lebih Baik Sholat Di Rumah Daripada Di Masjid Semacam Ini Tidak Dipahami Oleh Muhammadiyah Dicari Masalah Yang Mungkin Dalam Konteks Rasulullah Maka Ketika Konteks Rasulullah Itu Masyarakat Yang Hidup Di Padang Pasir Kemudian Masjid Di Dalam Satu Kota Itu Hanya Satu Sehingga Kalau Wanita Bepergian Atau Wanita Sholat Berjamaah Di Masjid Itu Akan Membahayakan Secara Keselamatan Dan Menimbulkan Fitnah Juga Sehingga Sehingga Ini Bisa Dibaca Ulang Di Dalam Konteks Modern Sehingga Dalam Konteks Modern Misalnya Apa Keamanan Relatif Terkendali Kemudian Juga Fitnah Itu Bisa Dihindari Karena Masjid Juga Tidak Jauh Misalnya Di Satu RT Juga Ada Masjid Temu Temu Sholat Kemudian Juga Ketika Wanita Itu Berjamaah Maka Apa Akan Memberikan Semangat Di Dalam Sholat Kemudian Juga Menambah Mendapatkan Tambahan Ilmu Misalnya Ada Tau Sia Maka Dalam Memandang Masalah Ini Maka Wanita Diperbolehkan Melakukan Sholat Secara Berjamaah Di Masjid Kemudian Dalam Muntik Modern Wanita Itu Suka Ke pasar Kemudian Pergi Ke Tempat Kerja Ketika Mereka Pergi Ke Pasar Biasa Pergi Ke Tempat Kerja Biasa Terus Masa Kita Halangi Wanita Untuk Pergi Ke Masjid Atau Kemus Maka Dalam Menyikapi Ini Muhammad Dia Selalu Melihat Pada Masalah Kemudian Apakah Wanita Boleh Berpergian Misalnya Ketika Kita Lihat Maka Di Kitab Masa Il-Satta Kita Ada Sebuah Hadis Yang Mengatakan Tidak halal Bagi Seorang Wanita Bepergian Lebih Dari Satu Hari Becuali Bersama Makhrum Itu Dalam Konteks Zaman Terus Tapi Dalam Konteks Sekarang Mungkin Bisa Berubah Ketika Ada Keamanan Kemudian Juga Ketika Wanita Bepergian Menyebabkan Fitnah Fitnah Maka Maka Diperbolehkan Misalnya Di Muhammadiyah Bagaimana Hukum Siswi Mengadakan Kemah Yang Kebetulan Di Muhammadiyah Dihawih Lebih Dari Satu hari Menginap Itu bagaimana Maka Sudah ada Fatwa Tarjih Dalam Masalah Itu Diperbolehkan Selama Ada Keamanan Dan Terhindar Dari Fitnah Nah Ini Yang Disebut Muhammadiyah Dalam Melihat Sesuatu Itu Tidak Leteralis Tapi Mempertimbangkan Aspek Maslah Kemudian Yang Kedua Selalu Mengkorelasikan Antara Nasdaq Dengan Hikmat Tasrik Dengan Cara Mentaklil Mentaklil Atau Mencari Ilah Motivator Munculnya Hukum Ini Penting Karena Hukum Itu Tergantung Kepada Ilahnya Atau Pada Motivatornya Ketika Ada Ilah Ada Hukum Ketika Tidak Ya Tidak Contoh Sederhana Bapak Ibu Sekalian Misalnya Minuman Keras Khomer Itu Kenapa Diharamkan Karena Ilahnya Apa Al-Iskar Memabukkan Dan syariat Datang Untuk Memproteksi Akal Sehingga Sifat Memabukkan Itu Ketika Ada Di Suatu Minuman Tidak Hanya Khomer Yang Terbuat Dari Anggul Dari Jenis Apapun Selama Itu Memiliki Sifat Kemabukan Maka Yang Menyebabkan Hilang Akal Maka Itu Diharamkan Tapi Ketika Khomer Itu Misalnya Jadi Cokak Sehingga Sifat Memabukan Itu Tidak Ada Maka Itu Menjadi Halal Ini Yang Dimaksud Adanya Hukum Itu Tergantung Ilahnya Contohnya Isbal Isbal Itu Kita Berpakaian Di Bawah Mata Kaki Sehingga Banyak Orang Yang Cingkrang Itu Cingkrang Itu Maksudnya Memahami Ini Tidak Saya Diskusikan Hadis Karena Tapi Intinya Yang Saya Sampaikan Itu Berdasarkan Hadis Karena Waktunya Tidak Cukup Intinya Maksudnya Memahami Ada Dua Hadis Rasulullah Mengatakan Apa Yang Ada Di Bawah Mata Kaki Dari Pakaian Itu Fafinar Berada Di Neraka Ini Dipahami Oleh Maksudnya Kenapa Muncul Tek Atau Nas Ini Karena Ini Ada Kaitannya Di Zaman Rasulullah Yaitu Orang Yang Pagianya Di Bawah Mata Kaki Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Raja Atau Permaisuri Ini Menunjukkan Sifat Kesombongan Sehingga Dalam Hadis Yang Lain Disebutkan Kata Huyala Huyala Itu Sifat Kesombongan Artinya Ketika Kita Mungkin Tidak Cingkrang Apa Pakai Celana Yang Tidak Cingkrang Sebagaimana Yang Umum Dilakukan Di Kalangan Warga Muhammad Dia Selama Tidak Ada Nilai Kesombongan Itu Dianggap Tidak Apa-apa Misalnya Jenggot Juga Karena Dulu Jenggot Ini Dijelaskan Ilahnya Di Dalam Hadis Itu Kan Ada Kontras Kamu Dengan Orang Orang Musyrik Sehingga Muhammad Dia Memahami Dalam Konteks Sekarang Ya Orang Kafir Orang Islam Juga Kadang Sama-sama Jenggot Ini Dibaca Ulang Oleh Muhammad Dia Sehingga Di Dalam Muhammad Dia Jenggot Itu Tidak Dijelaskan Karena Mencari Ilah Tadi Kemudian Yang Ketiga Menyeimbangkan Antara Nasdaq Dengan Wakil Atau Realitas Nah Ini Misalnya Kita Coba Lihat Penentuan Awal Bulan Komariyah Maka Dalam Muhammad Dia Menggunakan Hisab Muhammad Dia Tidak Menggunakan Ru'yatul Hilal Meskipun Hisab Itu Tidak Ditemukan Di Dalam Satu Hadis Pun Dari Hadis Rasulullah Rasulullah Mengatakan Su'umu Liru'yatihi Puasalah Kamu Karena Melihat Hilal Wa'afdiru Liru'yatihi Dan Berbukalah Kamu Karena Melihat Hilal Kenapakah Rasulullah Menghancurkan Umatnya Untuk Menggunakan Atau Melihat Hilal Secara Konvensional Atau Secara Tradisional Dengan Ru'yatul Hilal Melihat Hilal Secara Kasat Mata Dan Tidak Menghancurkan Dengan Hilal Atau Menggunakan Perhitungan Falak Atau Astronomi Karena Ini Dijelaskan Rasulullah Rasulullah Mengatakan Kita adalah Bangsa Yang Illiterate Tidak Bisa Baca Dan Tulis Sehingga Rasulullah Menjelaskan Tidak Bisa Menulis Dan Membaca Atau Menghitung Ini LT-nya Apa Nas Atau Sumul Liru'yatihi Itu Sesuai Dengan Realitas Yaman Yang Ada Di Zaman Rasulullah Dalam Kontek Modern Umat Islam Sudah Banyak Menguasai Ilmu Pengetahuan Termasuk Ilmu Astronomi Atau Ilmu Hisab Maka Dalam Membaca Hadis Itu Bisa Dikaji Ulang Dalam Artian Muhammadiyah Memilih Untuk Menggunakan Pendekatan Burhani Yang Sesuai Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Yaitu Dengan Menggunakan Hisab Kemudian Kepimpinan Wanita Ini Bisa Kita Lihat Di Dalam Putusan Majid Starci Tahun 1976 Yaitu Dalam Buku Yang Ada Publikasinya Kecil Yaitu Ada Bulmar Afil Islam Yaitu Ada Wanita Di Dalam Islam Ini Penting Bagi Bapak Ibu Terutama Ibu Sekalian Untuk Mengkaji Ada Bulmar Afil Islam Yang Mana Karena Ini Penting Bagaimana Wanita Berinteraksi Dengan Keluarga Dengan Masyarakat Dan Yang Lainnya Yang Mana Disana Dijelaskan Tentang Kepemimpinan Wanita Misalnya Apakah Boleh Ibu Aisyah Itu Menduduki Jabatan Publik Misalnya Menjadi Kepala Sekolah Menjadi Direktur Rumah Sakit Apakah Boleh Atau Tidak Rasulullah Mengatakan Tidak Akan Berhuntung Suatu Kom Yang Menyerahkan Urusannya Kepada Wanita Sehingga Muhammadiyah Memahami Tek Hadis Ini Hadis Ini Muncul Karena Realitas Sosial Di Zaman Rasulullah Ketika Wanita Itu Belum Mendapatkan Status Sosial Yang Sama Dengan Laki-laki Misalnya Umar Ben Khotob Punya Anak Wanita Langsung Dikubur Hidup-hidup Artinya Secara Pendidikan Dan Pengalaman Wanita Itu Kebanyakan Di rumah Pendidikan Juga Tidak Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Di Zaman Rasulullah Ini Artinya Ketika Rasulullah Mengatakan Tidak Akan Beruntung Suatu Kom Yang Menyerahkan Urusannya Kepada Wanita Itu Dipahami Bahwasannya Secara Sosiologi Wanita Ketika Itu Belum Dianggap Kompeten Di Dalam Menduduki Jabatan Publik Tapi Dalam Kontek Model Bisa Berubah Misalnya Ketika Wanita Secara Pendidikan Juga Tidak Jauh Ketinggalan Daripada Laki-laki Kemudian Secara Pengalaman Mungkin Banyak Wanita Juga Yang Lebih Berpengalaman Daripada Laki-laki Sehingga Mohamadiyah Memilih Untuk Membolehkan Wanita Menduduki Jabatan Publik Dan Juga Dalam Kontek Model Jabatan Publik Itu Kan Tetap Ada Yang Mengkontrol Dalam Arti Pemimpin Apa Dalam Menentukan Polisi Atau Kebijakan Itu Tetap Ada Aturan Aturan Yang Sehingga Tidak Bisa Tidak Bisa Semenah Menah Dalam Mengambil Keputusan Tapi Dalam Kontek Pemimpinan Rumah Tanggal Yang Penting Muhammadiyah Tidak Membolehkan Misalnya Ketika Misalnya Ibu-ibu Secara Pendapatannya Lebih Tinggi Kemudian Mau Jadi Kepala Rumah Tangga Itu Tidak Diperbolehkan Demikian Juga Misalnya Dalam Kontek Ibadah Atau Salat Itu Juga Tidak Diperbolehkan Misalnya Ibu-ibu Yang Bacaan Quran Fasi Banyak Hafal Quran Atau Hafidah Misalnya Kemudian Pemahaman Agamanya Bagus Kemudian Itu Tentu Tidak Boleh Kemudian Berikutnya Prinsip Moderasi Hukum Islam Dalam Muhammadiyah Itu Menyeimbangkan Antara Dunia Dan Akhirat Ini Tidak Usah Bahas Kemudian Yang Selanjutnya Ada Taisir Taisir Itu Kemudian Yaitu Pemahaman Dan Pelaksanan Agama Secara Luas Dan Tidak Sempit Dalam Artian Ketika Kita Apa Beragama Dengan Tidak Kemudian Itu Adanya Takaluf Takaluf Itu Menambahkan Beban Sehingga Menambah Menambah Sesuatu Di dalam Ibadah Itu Disebut Bid'ah Orang Melakukan Bid'ah Itu Menjadi Susah Itu Tidak Ada Ungsel Kemudian Sehingga Praktik Yang Berkembang Di Masyarakat Ada Ritual Ritual Yang Disebut Ini Bagian Agama Yang Harus Mengeluarkan Uang Mengeluarkan Tenaga Ternyata Tidak Ditemukan Dalennya Di dalam Al-Quran Dan Sunnah Sehingga Muhammadiyah Cara Beragamanya Mudah Ketika Ada Quran Dan Sunnah Kita Amalkan Ketika Tidak Tidak Itu Menunjukkan Prinsip Moderasi Di dalam Memahami Agama Bahwa Agama Itu Prinsipnya Adalah Mudah Tidak Memberakan Kemudian Berikutnya Langkah-langkah Dalam Memoderasi Hukum Islam Dalam Muhammadiyah Yaitu Memahami Nas Atau Tek Dalam Binggai Kontek Peristiwa Untuk Dicari Ilah Motivator Hukum Kemudian Dibawa Atau Diaplikasikan Untuk Menjawab Persoalan Persoalan Agama Dengan Semangat Ini Yang Dipahami Oleh Muhammadiyah Muhammadiyah Memahami Tek Itu Harus Dipahami Dalam Binggai Kontek Peristiwa Kemudian Dicari Ilahnya Ketika Suatu Hukum Bisa Ditaklil Maka Ditaklil Ketika Tidak Ya Tidak Tetapi Tidak Semua Hukum Itu Harus Ditaklil Kemudian Yang Berikutnya Mencari Makos Syariah Atau Tujuan Syariah Bahwasannya Syariah Itu Datang Untuk Memproteksi Lima Perkara Yaitu Agama Jiwa Akal Harta Keturunan Kalau Kita Lihat Syariah Yang Kita Amalkan Itu Pasti Ingin Memproteksi Lima Ini Yang Menjadi Five Essential Values Atau Nilai Lima Nilai Yang Sangat Esensi Misalnya Kenapa Kita Tidak Boleh Membunuh Orang Lain Karena Syariah Ingin Menjaga Jiwa Kenapa Minuman Haras Itu Haram Karena Syariah Ingin Menjaga Akal Kenapa Mencuri Itu Tidak Boleh Karena Syariah Ingin Menjaga Harta Kenapa Zina Itu Tidak Boleh Karena Syariah Ingin Menjaga Keturunan Kenapa Jihad Jihad Itu Kan Ada Dua Bidah Bunuh Kenapa Ada Dua Stikulasi Itu Karena Menjaga Agama Ini Yang Sebut Syariah Kemudian Yang Berikutnya Ini Kalau Kita Coba Lihat Ragam Istiah Dalam Muhammadiyah Itu Bisa Kita Klasifikasikan Menjadi Tiga Ada Yang Disebut Ijdiat Bayani Ijdiat Bayani Itu Hanya Pada Interpretasi Tek Yaitu Menafsirkan Quran Dengan Quran Quran Dengan Hadis Atau Berbagai Macam Ragam Itu Atau Memahami Lafat Dalam Al-Quran Dan Hadis Itu Disebut Ijdiat Bayani Kemudian Ada Ijdiat Kiyasi Kalau Kiyasi Itu Berarti Menganalogikan Sebuah Permasalahan Yang Ada Hukumnya Secara Tekstual Secara Tekstual Karena Memiliki Persamaan Illah Atau Motivator Yaitu Mencari Kausasi Efisien Sehingga Illah Hukum Itu Selalu Dicari Kemudian Ada Ijdiat Istislah Kausasi Finalis Bahwa Misalnya Syariat Itu Datang Untuk Memproteksi Lima Hal Tadi Atau Untuk Kemaslahatan Tadi Ya Apa Tadi Sudah Kita Bahas Menjaga Lima Hal Tadi Agama Jiwa Akal Harta Keturunan Kemudian Ini yang terakhir Bapak-Ibu Sekalian Yang dimuliakan Allah Kita Coba Lihat Contoh Dan Analisa Ragam Istiat Muhammadiyah Misalnya Kunut Subuh Nah Istiatnya Apa Bayani Karena Hanya Mendiskusikan Mana Dua Hadis Yang Lebih Kuat Apakah Setelah Rasulullah Kunut Satu Bulan Dalam Kunut Nasilah Itu Dalam Sholat Subuh Konteks Salah Subuh Masih Melakukan Atau Tidak Kemudian Beras Dan Ukuran Jagat Fitri Misalnya Kita Tidak Temukan Rasulullah Itu Pernah Mengeluarkan Jagat Fitri Dengan Beras Maka Ini Istiatnya Kiasi Ukurannya Ukuran Zaman Rasulullah Itu Satu Sok Kalau Kita Sekarang Tidak Menggunakan Sok Sok Itu Kita Konversikan Dengan Takaran Atau Ukuran Yang Ada Di Kita Kurang Lebih Dua Setengah Kilo Ini Namanya Istiat Kiasi Zakat Kerbo Ini Juga Kiasi Karena Dalam Hadis Bicara Tentang Zakat Sapi Ketika Kita Kaji Hadis Ya Itu Khutbah Dengan Bahasa Indonesia Atau Bahasa Jawa Yang Ada Rasulullah Ya Khutbah Dengan Bahasa Arab Tapi Dalam Konteks Sekarang Kenapa Misalnya Muhammadiyah Tahun 1927 Itu Pertama Kali Membolehkan Khutbah Itu Disampaikan Dengan Bahasa Bumi Putra Padahal Ketika Kita Lihat Hadis Ya Rasulullah Tidak Pernah Khutbah Dengan Bahasa Jawa Atau Bahasa Indonesia Pasti Bahasa Harus Dipahami Misalnya Soft Distancing Soft Distancing Ini Bagaimana Kalau Dalam Pemahan Mahabatia Dalam Konteks Modern Meski Sampu Sufuh Vakum Itu Boleh Karena Ada Kepentingan Atau Hajah Yang Yang Mana Islam Itu Tujuannya Memproteksi Jiwa Ketika Apa Dalam Pandangan Kesehatan Kita Harus Physical Distancing Sehingga Dalam Sholat Pun Harus Soft Distancing Ini Untuk Memproteksi Jiwa Supaya Tidak Tertular COVID-19 Misalnya Masker Dalam Sholat Juga Sama Ini Juga Ingin Memproteksi Jiwa Dan Musik Musik Itu Tergantung Ilahnya Musik Ketika Mengarah Kepada Yang Negatif Ya Haram Ketika Sebagai Media Pembelajaran Untuk Memotivasi Yang Lainnya Itu Bisa Jadi Sunnah Atau Bahkan Wajib Tergantung Ilahnya Jadi Muhammad Dia Dalam Memahami Tidak Sempit Kemudian Gambar Sama Juga Gambar Itu Tergantung Ilahnya Ketika Gambar Itu Untuk Disembah Atau Untuk Atau Menggambar Sesuatu Yang Tidak Dibolehkan Oleh Syariat Maka Itu Tidak Boleh Tapi Kalau Gambar Sebagai Media Pembelajaran Sarana Dilihat Ilahnya Tadi Pencatatan Nikah Maka Tidak Kita Temukan Dalam Hadis Rasulullah Menyuruh Nikah Itu Dicatat Tapi Dalam Kontik Modern Pencatatan Nikah Ini Penting Karena Untuk Menjaga Natanan Sosial Ketika Laki-laki Nikah Dengan Istri Itu Tidak Ada Bukti Misalnya Nikah Siri Maka Laki-laki Bisa Meninggalkan Suaminya Dengan Mudah Sehingga Muhammadiyah Mengajurkan Warga Muhammadiyah Yang Baik Ketika Nikah Itu Ya Harus Dicatat Dicatatkan Kemudian Cerai Di luar Pengadilan Muhammadiyah Memandang Bahwasanya Cerai Yang Tidak Dilakukan Di Pengadilan Itu Tidak Valid Meskipun Dulu Di Zaman Transplot Ketika Suami Bilang Pada Istrinya Antitolik Kamu Saya Cerai Itu Sudah Jatuh Talak Tapi Dalam Kontek Modern Dalam Pandangan Muhammadiyah Selama Belum Diputuskan Lewat Pengadilan Maka Cerai Itu Tidak Valid Kenapa Kok Demikian Untuk Menjaga Masalah Ini Istiswah Kenapa Karena Kalau Laki-laki Dengan Mudah Mengucapkan Kepada Istrinya Kamu Saya Cerai Kemudian Jatuh Talak Betulan Ya Berarti Tatanan Masyarakat Dalam Kontek Modern Bisa Menjadi Rusak Sehingga Dalam Fatwa Tardih Dijelaskan Bahwasannya Perceraian Yang legal Itu Ketika Melalui Apa Pengadilan Demikian Bapak-Ibu Sekalian Yang dimuliakan Allah Kajian kita Untuk Mencoba Memahami Muhammadiyah Dan Moderasi Keagamaan Dalam Bidang Teologi Dan Hukum Islam Dan Untuk Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Ibu Jepeng Untuk Memberikan Kesempatan Bagi Para Audien Untuk Memberikan Tantapan Atau Juga Pertanyaan Ya Monggo Terima kasih Banyak Ustadz Ini Ada Satu Yang Sudah Resen Dari Tadi Bapak Sulhan Muhammad Silahkan Bisa Dinyalakan Micnya Oh Dimut Ya Sebentar 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 Silahkan Ya Ya Terima kasih Dari Kemarin Tidak Bisa Persuahkan Silahkan Pak Silahkan Ya Ya Ustadz Mohon Maaf Ketinggalan Tapi Ya Bapak Mendengarkan Sebentar Dari Kemarin Juga Saya Mau Bertanya Ya Tadi Moderasi Di Muhammadiyah Dari Apa Persepsi Milat Itu Saya Juga Agak Miris Katakanlah Seperti Itu Dimana Sebelum Persepsi Itu Banyak Menyajikan Acara Acaranya Ada Kalau Kita Dari Anu Dari Di Di Waktu Di pusat Dilihat Di Zoom Itu Atau Di Youtube Itu Ada Nyanyi Dan lain Sebagainya Yang Kalahkanlah Kalau Nyanyinya Nyanyinya Itu Mendukung Tidak Apa-apa Tetapi Itu Dinyanyikan Oleh Perempuan Berjoget Lagi Nah Itu Apakah Moderasinya Mohamadiyah Sampai Kesitu Juga Nah Ini Membuat Saya Miris Juga Terus Kemudian Apakah Moderasi Ini Yang Menjadikan Mohamadiyah Itu Keputusan Yang Kemarin Tidak Sama Dengan Keputusan Yang Sekarang Atau Katakanlah Saya Takut Juga Besok-besok Itu Mengambil Pengambilan Keputusan Tergantung Opnum Yang Ada Di Sana Di Atas Sana Kalau Kebetulan Orangnya Salafi Semua Haram Terus Kemudian Yang Yang Jadi Pimpin Katakanlah Yang Jadi Di Majlis Tarje Itu Orang Katakanlah As Aria Tidak Apa Apakah Nanti Kekhawatiran Saya Tergantung Keadaan Apakah Kalau Barat 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 Kemudian Yang Terakhir Dari Moderasi Muhammadiyah Ini Apakah Tidak Membawa Kita Kepada Muhammadiyah Yang Liberal Itu Saja Ustaz Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung Ditanggapi Ustaz Rukman Ya Terima Kasih Pak Sulhan Muhammad Yang Selalu Setia Untuk Mengikuti Kajian Kita Yang Disampaikan Tadi Menarik Dari Mungkin Acara Resepsi Milat Yang Baru Saja Kita Lihat Kita Mengikuti Di Youtube Ataupun Juga Di Media Sosial Maka Apa Sering Kita Temukan Misalnya Ada Perkunjukan Tarian Kemudian Nyanyi Dan Sebagainya Yang Mana Itu Bagaimana Sikap Muhammadiyah Misalnya Hukum Musik Kemudian Wanita Itu Atau Perempuan Itu Boleh Menari Atau Tidak Misalnya Di Di Sekolah Sekolah Muhammadiyah Ya Masih Banyak Kita Temukan Pintas Seni Di Antaranya Ada Nyanyian Kemudian Tarian Yang Dilakukan Oleh Siswi Atau Juga Mahasiswi Itu Bagaimana Yang Pertama Tentang Musik Maka Musik Itu Kalau Kita Lihat Di Kitab Masa Ilshat Pakita Yang Ada Di Hpt Jilis 1 Itu Muhammadiyah Membahas Tentang Hukum Alat Tilawi Hukum Alat Musik Atau Bunyi-bunyian Itu Intinya Nanti bisa Dibaca Apa Sendiri Ada Dialaman 282 Tapi Intinya Ini Pendekatannya Dengan Memahami Ilatul Hukum Bahwasannya Al-Hukmu Yaduru Ma'a Illatihi Wujudan Wa'adaman Hukum Itu Pada Ilat Atau Motivator Munculnya Hukum Itu Ketika Ada Ilat Hukum Sehingga Muhammadiyah Mengklasifikasikan Musik Itu Menjadi Tidak Masjid Kalau Musik Itu Mengarah Kepada Yang Positif Misalnya Untuk Memberikan Semangat Termasuk Yang Positif Yang 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 Sering Kita Nyanyikan Misalnya Mahrez Muhammadiyah Sang Surya Dan Juga Di Orkom Orkom Muhammadiyah Punya Musik Atau Lagu 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 Sendiri Maka Ini Kan Memberikan Motivasi Dan Spirit Di Dalam Berorganisasi Maka Itu Diperbolehkan Tetapi Kalau Misalnya Musik Itu Mengarah Kepada Yang Makro Maka Apa Atau Yang Kepada Yang Maksiyah Tentu Tentu Tidak Diperbolehkan Sehingga Yang Menjadi Catatan Kita Meskipun Bimu Muhammadiyah Tidak Melihat Musik Pada Ilahnya Maka Ketika Kita Memilih Musik Itu Tentu Musik Musik Yang Musik Yang Memberikan Spirit Dan Motivasi Tidak Asal Mendengarkan Musik Atau Bahkan Musik Itu Misalnya Mengarah Kepada Hal-hal Yang Negatif Kemudian Bagaimana Kalau Perempuan Tadi Menari Maka Sebenarnya Ada Itu Sudah Dikaji Di Dalam Fatwa Tarji Karena Ada Sebuah Hadis Ada Habesiyah Ada Perempuan Dari Habesiyah Di Hari Raya Itu Mereka Juga Menari Di Masjid Rasulullah Dan Itu Dilihat Sama Asia Dalam Artian Menari Itu Dalam Bulannya Bahwasannya Itu Diperbolehkan Selama Yang Menari Itu Menutup Auron Dan Juga Tidak Menampakkan Lekuk Tubuhnya Sehingga Memunculkan Fitnah Ketika Hal itu Bisa Dilakukan Maka Wanita Menari Ataupun Nyanyi Selama Itu Di Terhindar Dari Fitnah Maka Itu Dianggap Boleh Sehingga Kalau Pintas seni Itu Yang mungkin Yang diperhatikan Bagaimana Bajunya Itu Bajunya Itu Bagaimana Jangan sampai Misalnya Pintas seni Di Muhammadiyah Kemudian Yang Menampilkan Perkunjukannya Itu Pakainya Ketat Kemudian Yang Memicu Kepada Fitnah Atau Maksiat Maka Itu Tentu Harus Dihindari Karena Sebenarnya Di hati Jilat Kita Sudah Ada Tuntunan Seni Dan Budaya Banyak Anggapan Bahwasannya Muhammadiyah Itu Organisasi Yang Anti Seni Dan Budaya Sebenarnya Muhammadiyah Tidak Anti Seni Dan Budaya Muhammadiyah Melihat Seni Dan Budaya Itu Bagian Dari Keindahan Di Dalam Kehidupan Nilai-nilai Apa Nilai-nilai Seni Itu Sangat Penting Untuk Dikembangkan Di Dalam Menciptakan Peradaban Yang Luhur Dan Tinggi Karena Tidak Mungkin Ada Sebuah Peradaban Tanpa Ada Nilai Seni Dan Budaya Sudah Ada Suatu Saat Mungkin Kita Bisa Bisa Kaji Tapi Tadi Bagaimana Kalau Tarian Selama Apa Pakainya Sopan Kemudian Tidak Menunjukkan Lekuk Tubuhnya Dan Juga Pakainya Itu Tidak Menampakkan Kulitnya Itu Dan Intinya Ada Keamanan Dan Terhindar Dari Fitnah Itu Diperbulkan Kemudian Tadi Yang menarik Memang Ketika kita Bicara Tentang Wawasan Ketarjian Itu Ada Wawasan Keterbukaan Artinya Putusan Tarjian Itu Bisa Berkembang Dan Mengalami Revisi Suatu Contoh Ya Tadi Karena Kita Tadi Mendiskusikan Tentang Gambar Maka Tahun 1929 Itu Muhammadiyah Mengharamkan Pemasangan Gambar Bahaya Ahmad Dahlat Karena Ketika Itu Dianggap Pemasangan Gambar Bahaya Ahmad Dahlat Itu Berpotensi Kepada Pengkutusan Individu Yang Mana Dalam Pemahaman Akidah Di kalangan Muhammadiyah Ketika Itu Dianggap Belum Kuat Sehingga 1929 Muhammadiyah Mengharamkan Gambar Bahaya Ahmad Dahlat Dan Itu Yang Mengambil Gambar Bahaya Ahmad Dahlat Itu Kiyahji Ibrahim Kiyahji Ibrahim Itu Yang Menggantikan Ahmad Dahlat Sebagai Pemimpin Di Muhammadiyah Ketua Umum Ketika Itu Yang Melepas Padahal Kiyahji Ibrahim Itu Adalah Saudara Ibar Bahaya Ahmad Dahlat Tapi 1962 Bahaya Ahmad Dahlat Diangkat Menjadi Pahlawan Nasional Maka Ini Mempengaruhi Cara Pandang Ulama Muhammadiyah 1968 Itu Pengharaman Gambar Bahaya Ahmad Dahlat Sebagaimana Di Muqtamar Sederha Itu Dicaput Karena Pengharaman Yang Dulu Itu Berdasarkan Sedudariah Sedudariah Itu Metodologi Penetapan Hukum Yang Sifatnya Preventif Jadi Sesuatu Yang Berpotensi Mengarah Kepada Kemaksiatan Atau Perbuatan Negatif Itu Kita Cut Kita Bloking Supaya Tidak Terrealisasi Yang Negatif Jadi Sebenarnya Gambar Itu Boleh Tapi Ketika Gambar Itu Berpotensi Kepada Kesirikan Misalnya Mengkultuskan Sosok Kembali Ahmad Tahran Itu Maka Boleh Diharamkan Tetapi Ketika Potensi-potensi Mengarah Kepada Kemaksiatan Itu Sudah Tidak Ada Maka Sesuatu Yang Diharamkan Dengan Sedan Dariah Sikapnya Preventif Kembali Pada Hukum Asalnya Sehingga 1968 Karena Pertimbangan Yang Banyak Termasuk Kita Sebagai Warga Muhammadiyah Harus Mengakui Jasa Dan Tahu Tentang Siapa Founding Fades Dari Organisinya Dan Juga Untungan Edukasi Mengenalkan Kepada Generasi Muhammadiyah Tentang Sosok Yang Sangat Penting Di dalam Pesejarah Muhammadiyah Yaitu Mbah Yayi Ahmad Dahlan Sehingga Itu bisa Berubah Misalnya Sebenarnya Contohnya Banyak Misalnya Dulu Muhammadiyah Pernah Kunut Kemudian 1972 Itu Kunut Dihapus Tapi Di APT Cilis Satu APT Citakan Pertama Dan Kedua Ini Cerakan Ketiga Ini Sudah Tidak Ada Redaksi Kunut Dulu Memang Ada Ini Artinya Muhammadiyah Memahami Dan Masih Banyak Contoh Contoh Artinya Muhammadiyah Dalam Berterje Memiliki Wawasan Keterbukaan Artinya Apa Yang Sudah Diputuskan Itu Boleh Dikaji Kembali Nah Tentang Keputusan Itu Tergantung Siapa Kalau Itu Kalau Fatwa Memang Ada Fatwa Yang Mungkin Jumlah Itu Lebih Kecil Tapi Kalau Keputusan Itu Kan Melibatkan Apa Keputusan Keputusan Atau Delegasi Delegasi Di dalam Munas Tarje Dari Berbagai Macam Daerah Dan Wilayah Sehingga Kalau Keputusan Itu Artinya Melibatkan Banyak Banyak Komponen Tidak Hanya Beberapa Orang Tapi Kalau Memang Tapi Kalau Fatwa Yang Disedangkan Di Setiap Hari Jumat Setelah Sholat Jumat Melibatkan Divisi Fatwa Tarje Ataupun Orang Orang Atau Tokoh Yang Dilibatkan Untuk Membahas Fatwa Tersebut Tapi Secara Umum Dengan Sikap Keterbukaan Itu Artinya Putusan Atau Fatwa Tarje Itu Boleh Dikaji Kembali Itu Menunjukkan Hal Yang Menarik Di Dalam Muhammadiyah Jadi Fanatik Terhadap Putusan Itu Tidak Ada Memang Kenapa Kita Taksihkan Kita Anggap Ini Yang Lebih Kuat Karena Dalam Kajian Kita Untuk Saat Ini Berdasarkan Berbagai Macam Argumentasi Dan Dalil Ini Yang Kita Anggap Paling Kuat Mungkin Suatu Saat Bisa Berubah Tapi Kita Dituntut Untuk Mengikuti Apa Yang Kita Dengan Berbagai Macam Kemampuan Kita Atau Kapasitas Kita Untuk Mencoba Mengikuti Yang Lebih Kuat Sehingga Tadi Salafi Atau Asari Itu Memang Sangat Hangat Tapi Kalau Kita Lihat Sebenarnya Muhammadiyah Itu Sebenarnya Tidak Anti Salafi Tidak Anti Asari Muhammadiyah Tetap Proporsional Yang Mana Pemahaman Dalam Akidah Kembali Pada Quran Dan Sunnah Dalam Beberapa Sisi Ada Pecahan Pecahan Yang Mungkin Sama Dengan Asari Yang Pecahan Pecahan Yang Sama Dengan Salafi Yang Mungkin Menjadikan Hal Yang Tidak Baik Di Masyarakat Ketika Muhammadiyah Ini Ingin Dibawa Ke Satu Arah Misalnya Dibawa Ke Salafi Atau Ke Asari Ini Menjadi Masalah Untuk Bagaimana Tidak Terjadi Itu Solusinya Ngaji Tarje Ini Dengan Ngaji Tarje Kita Tahu Bagaimana Mohamad Jiyahan Pemikiran Yang Disi Mohamad Apa Sesuai Sampaikan Sehingga Tergantung Background Di 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 Tanpa Di Iringi Dengan Bagaimana Manaj Tarje Bagaimana Berfikir Yang Diajarkan Oleh Tarje Dalam Memahami Agama Ini Menjadi Penting Sehingga Kalau Kita Ngajinya Tarje Ini Berarti Apa Yang Kita Pahami Itu Memang Sesuai Dengan Yang Dipahami Oleh Muhammad Jiyah Bukan Merupakan Pendapat Pribadi Atau Personal Yang Mungkin Sering Dipahami Bahwasannya Ini Merupakan Pandangan Muhammad Ternyata Tidak Sama Dengan Tarje Itu Yang Kita Ingin Coba Kembangkan Dengan Melalui Kajian Ketarjean Ini Kan Kita Mencoba Menyamakan Persepsi Warga Muhammad Dia Memiliki Background Yang Macem Macem Misalnya Yang Dainya Pun Itu Dari Berbagai Macem Background Mungkin Ada Yang Lulusan Pondok Salafiah Salafi Ada Yang Pondok Asyari Tradisional Madhavi Kemudian Ada Yang Kontor Ada Yang Macem Macem Maka Dengan Mengkaji Tarje Ini Kita Memiliki Kesamaan Inilah Man Hats Atau Metodologi Berfikir Yang Dikembangkan Di Dalam Muhammad Dia Sehingga Background Background Kita Itu Sebenarnya Merupakan Basic Yang Penting Tapi Ketika Kita Di Muhammad Dia Ya Tentu Menyamakan Persepsi Kita Mencoba Memahami Apa Pemahaman Agama Sesuai Yang Direpustan Di Dalam Man Starje Dan Melihat Apa Produknya Yang Real Itu Melalui Kutusan Dan Juga Fatwa Fatwa Tarji Mungkin Itu Pak Sulhan Atau Ada Yang Kelupaan Saya Belum Saya Komentarnya Atau Tanggap Terima kasih Pak Sulhan Atas Tanggapan Atau Pertanyaan Ini Yang 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 Menarik Saya Ada Satu lagi Dari Huda Pak Huda Assalamualaikum Ustaz Mau tanya Ustaz Mengatakan Muhammadiyah Membolehkan Wanita Ke masjid Yang menjadi Pertanyaan Lebih utama Mana Seorang Wanita Salat Di masjid Atau Di rumah Ini Pertanyaan Yang Menarik Kebetulan Sudah Ada Putusan Kita Di HPT Jilid Satu Di dalam Masa Yang Mana Dalam Apa Kajian Yang Dilakukan Oleh Magistar J Itu Ada Dua Argumentasi Yang Cukup Kuat Yang Pertama Ada Hadis Yang Mengatakan Ini Hadisnya Dari Umus Salamah Dari Rasulullah Salam Rasulullah mengatakan Sebaik-baik Masjid Wanita Itu Adalah Bilik Rumahnya Artinya Wanita Itu Kalau Menggunakan Makna Dari Hadis Ini Maka Wanita Itu Lebih Baik Di Rumahnya Tetapi Di Sisi Yang Lain Ada Juga Hadis Yang Mana Rasulullah Mengatakan Janganlah Kamu Melarang Hamba Allah Dalam Masjid Masjid Allah Artinya Wanita Yang Ingin Menjalankan Sholat Di Masjid Itu Pun Juga Tidak Boleh Seorang Suami Atau Seorang Wali Melarang Mereka Demikian Juga Beberapa Hadis Yang Menunjukkan Tentang Keutamaan Sholat Jemaah Dibanding Dengan Sholat Yang Lain Misalnya Hadis Yang Cukup Terkenal Rasulullah Sallallahu Bersabda Sholatul Jemaah Di Abdalu Min Sholat Il Fati Bis Sra'in Wa Ishrina Dar Rojah Sholat Jemaah Itu Lebih Mulia Daripada Sholat Individu Dengan 27 Derajat Ini Artinya Sholat Jemaah Itu Lebih Baik Dan Dalam Membaca Dua Hadis Ini Maka Muhammad Jaya Yang Tadi Kan Kontradiktif Yang Satu Mengatakan Wanita Sholat Di Rumah Itu Yang Lebih Baik Yang Satu Mengatakan Tidak Boleh Kita Melarang Wanita Pergi Masjid Dan Ada Keutamaan Sholat Berjamaah Di Masjid Maka Muhammad Jaya Kembali Melihat Pada Ilahnya Ilahnya Itu Yaitu Kepada Kemaslahatan Mana Yang Lebih Maslahat Memang Dalam Konteks Zaman Rasulullah Kenapa Rasulullah Mengatakan Wanita Lebih Baik Sholat Di Rumah Yang Pertama Masyarakatnya Itu Masyarakat Padang Pasir Sehingga Dari Sisi Keamanan Ketika Wanita Keluar Rumah Tanpa Mahram Itu Berpotensi Kepada Fitnah Yang Kedua Masjid Di Zaman Rasulullah Itu Tidak Banyak Hanya Ada Masjid Nabawi Di Kota Majina Tapi Zaman Sekarang Keamanan Mungkin Relatif Terjaga Kemudian Masjid Itu Tidak Jauh Misalnya Di Setiap RT Pun Ada Musola Atau Setiap Desa Ada Masjid Ini Mempengaruhi Cara Pandang Realitas Masyarakat Sehingga Dalam Pandangan Muhammadiyah Sekarang Selama Wanita Itu Aman Kemudian Tidak Terjadi Fitnah Ini Mungkin Yang penting Untuk Dipahami Bagi Ibu-Ibu Ketika Jemaah Di Masjid Jangan Sampai Menggunakan Pakaian Yang Terlalu Apa Yang Berpotensi Mengarah Kepada Fitnah Baik Yang Mungkin Tidak Begitu Seri Ataupun Terlalu Bagus Sehingga Memberikan Menarik Perhatian Bagi Orang Kemudian Juga Jangan Memakai Parfum Parfum Yang Baunya Terlalu Yang jenengan Lewat Kemudian Baunya Masih Ketinggalan Itu Tapi Kalau Parfum Untuk Menghilangkan Bau Badan Sebenarnya Tidak Sampai Memunculkan Rangsangan Bagi Orang Laki Laki Yang Berada Di Sampingnya Itu Tidak Masalah Yang Tidak Boleh Ketika Jangan Ke masjid Kemudian Parfum Over Ini Artinya Itu Tidak Boleh Kenapa Demikian Karena Ibadah Itu Harus Betul Terhindar Dari Hal-hal Yang Mengganggu Kekusuhan Atau Motivasi Motivasi Yang Lain Yang Muncul Di Luar Ibadah Itu Sendiri Yaitu Lillahi Ta'ala Itu Yang Mungkin Perlu Dicatat Sehingga Dalam Pandangan Muhammad Dalam Konek Sekarang Wanita Itu Boleh Dan Bahkan Baik Untuk Melakukan Sholat Jamaah Di Masjid Karena Lebih Maslahat Misalnya Karena Sholat Jamaah Lebih Baik Daripada Sholat Sendirian Yang Kedua Sholat Berjamaah Itu Bisa Memunculkan Spirit Keimanan Sehingga Iman Kita Bisa Meningkat Ketika Iman Kita Itu Kan Yasi Dua Yang Bisa Bertambah Bisa Berkurang Maka Ketika Kita Ketemu Orang Lain Itu Bisa Memotivasi Semangat Kita Di Dalam Beribadah Itu Yang Dipersembangan Oleh Muhammad Kemudian Ketika Kita Sholat Sesara Berjamaah Itu Kan Ada Mungkin Ada Kurannya Belum Bisa Dengan Di Masjid Bisa Belajar Belajar Kur'an Mungkin Pemahaman Agamanya Yang Masih Pas-pasan Dengan Di Masjid Mungkin Ada Tauziah Ada Kajian-kajian Yang Dilakukan Sehingga Sholat Di Masjid Bagi Wanita Dalam Konteks Sekarang Itu Ada Maslahatnya Kalau Kita Larang Wanita Pergi Ke Masjid Sekarang Wanita Itu Rata-ratakan Kerja Keluar Rumah Kemudian Pergi Ke Pasar Kemana Mana Masa Kerja Keluar Rumah Ke Pasar Kita Nggak Larang Kemudian Di Masjid Kita Larang Ini Yang Menjadi Masalah Nanti Satu-satunya Tempat Yang Diharamkan Bagi Wanita Itu Masjid Masjid Itu Tempat Ibadah Yang Seharusnya Juga Dijamah Oleh Wanita Ini Sehingga Pandangan Muhammadiyah Semacam Itu Melihat Sesuatu Itu Dilihat Pada Bahwasannya Syariat Itu Pasti Membawa Ke Maslah Hatan Mungkin Itu Jawabannya Kurang Lebihnya Mohon Maaf